Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini sampai pada hikmah nomor 204 Pada hikmah yang nomor 204 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan La yukh rijud syahwata minal qalbi illa khaufun muz'ijun aw syaukun mugulikun Tidak bisa mengeluarkan syahwat dari dalam hati Terkecuali rasa takut yang mengguncang Atau rasa rindu yang sangat dalam Maksudnya begini kaum muslimin rahimahkumullah Hati seseorang Ini kan ada hati-hati yang bersih dari syahwat atau halan nafsu Tetapi ada sebagian hati-hati yang dipenuhi dengan syahwat dan hawa nafsu Lalu bagaimana caranya untuk mengeluarkan syahwat dari dalam hati kita tersebut Lalu bagaimana caranya untuk membersihkan hati dari hitamnya syahwat tersebut Maka ada dua hal yang bisa membersihkan hati dari syahwat Yang pertama adalah rasa takut Yang kedua adalah rasa rindu Contoh misalnya begini Kalau seseorang Mohon maaf Misalnya suami istri Mau berhubungan badan Sang suami senjatanya sudah Berdiri tegak Tiba-tiba rumahnya Kebakaran dan dia kaget Merasa takut Kira-kira itu senjata tetap tegang Atau kemudian nunduk Kira-kira begitu Nafsunya langsung hilang Karena apa? Karena rasa takut Begitupun syahwat yang bercokor di dalam hati Kalau seseorang punya rasa takut yang sangat Maka syahwatnya dia akan hilang Akan bisa dikendalikan Takut atas apa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya Takut kepada apa? Takut memati misalnya Maka dalam satu dalil dikatakan Salah satu contoh orang yang Bisa mengeluarkan syahwat dari dalam hatinya Karena takut misalnya Ada seseorang Diajak berzina oleh orang Seorang perempuan yang cantik Kayak Punya pangkat misalnya Tiba-tiba nih pemuda itu Menolak ajakan tersebut Karena apa? Karena merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu jauh Contoh yang mas'hur adalah Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaih Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Perempuan-perempuan penggoda Contoh lainnya Seperti mas'hur di dalam dalil Dikatakan Seorang pemuda yang diajak Berzina oleh wanita cantik Kemudian dia mengatakan Ini akhobullah Artinya apa? Artinya Nabi Yusuf dan pemuda Dalam contoh tersebut Bisa meredam hawan nafsunya Diajak oleh perempuan cantik Dan berpihak aduh Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hilang itu nafsu berakhir Itu satu Yang bisa menghilangkan Hawa nafsu dari dalam hati Adalah rasa takut Atau yang kedua Yang bisa mengeluarkan hawa nafsu Dari dalam hati kita adalah Rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hati kita rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita pun akan menjauhi Segala macam larangan Allah subhanahu wa ta'ala Supaya apa? Supaya kita bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita tahu Hati yang rindu Akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka seyugianya Orang-orang yang beribadah itu Kalau tidak karena takut kepada Allah Maka karena rindu kepada Allah Karena rindu ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang merasa ni'mat Menjalankan susahnya sholat Karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang merasa ni'mat Menjalani lapar sepanjang hari Yang seterusnya dasar dan dasar Kesimpulannya Ketika hati seseorang dipenuhi dengan syahwat atau hawa nafsu Maka ada dua hal yang bisa membersihkan hati tersebut Yang pertama adalah rasa takut Dan yang kedua adalah rasa cinta atau rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton